Intro Setiap orang tua pasti berkeinginan untuk memberikan yang terbaik bagi sang buah hati Terutama untuk perawatan kesehatan kulit mereka Kulit bayi hingga balita yang sangat sensitif dan rentan terhadap iritasi dan masalah kulit Membutuhkan produk perawatan kulit yang tepat Tak heran orang tua kini sangat selektif memilih produk perawatan kulit bayi atau baby care products Maka tak heran kini muncul beragam produk perawatan kulit bayi Dengan menawarkan beragam hasil dan manfaat bagi kesehatan kulit sang buah hati Untuk saya sebenarnya yang paling penting itu kontennya The ingredients inside Soalnya especially my kids itu sebenarnya skinnya kan very sensitive Dia juga prone to eczema Jadi tiap kali kalau lihat especially baby lotion gitu Selalu ngeliat apa ini good for sensitive skin and gentle and mild juga gitu Badan pusat statistik BPS memproyeksikan jumlah kelahiran Indonesia sebanyak 4,62 juta bayi Lahir di 2023 Angka kelahiran bayi yang cukup tinggi pastinya diikuti dengan kebutuhan produk perawatan kulit bayi Nah peluang ini yang dibidik pelaku usaha perawatan kulit bayi Sheila Taradia Habib Seorang ibu rumah tangga asal Lampung ini tak ketinggalan mengambil peluang usaha perawatan kulit bayi dan ibu Awalnya Sheila suka bereksperimen menciptakan produk kulit berbahan dasar alam Yang ia olah berdasarkan referensi yang ia dapatkan dari Youtube Siapa sangka produk mendapatkan respon baik dari netizen yang bertanya tentang produk karyanya Dan mulai memesan secara online Dalam 6 bulan sejak berdiri produk Bimi Nourishing Palm menjadi produk yang disukai ibu-ibu Berbahan dasar alami yang diformuasikan dari bahan turunan lebah yaitu lirin lebah, madu, dan minyak kelapa Serta minyak almond membuat Bimi diburu ibu-ibu untuk kesehatan kulit sang buah hati Sejauh ini Bimi memiliki 6 produk andalan untuk konsumennya Hingga kini Bimi sudah memasarkan 9 jenis produk dengan harga berkisar dari Rp30.000 Hingga Rp129.000 per produk Alhamdulillah itu pertumbuhannya itu luar biasa dari tahun ke tahun Dan di tahun kelima ini kita pun sudah terjual lebih dari 6 juta pieces per tahunnya Dan untuk produk Bimi sendiri pastinya kita harus menguatkan brand awareness nih Melalui sosial media terutama melalui QOL, influencer Kita juga berkolaborasi dengan beberapa brand lain yang segmennya itu sama ibu dan anak Seperti brand baju bayi atau brand misalnya produk mendamping seperti oil-oilan Itu kita ikut kerjasama juga dan juga melakukan brand activation Lolunda pun seakan tak mau kalah untuk mengambil peluang cuan dari produk perawatan kulit untuk bayi Semua berawal dari kegelisahan Bianca Salah ibu muda yang juga ingin memberikan produk perawatan kulit terbaik bagi sang buah hati Namun ia mengaku produk perawatan kulit bayi yang berkualitas di pasaran dijual dengan harga mahal Bianca yakin produk berkualitas juga bisa dijual dengan harga bersaing Sebagai pemain baru di dunia perawatan kulit bayi Loluna menawarkan inovasi dari kandungan produk yang ditawarkan Bahkan Loluna mengembangkan riset produk mereka di Australia Strategi unik lain untuk meningkatkan penjualan Loluna Yaitu dengan menawarkan produk yang dikemas apik Baik dari segi warna dan desain kemasan Jadi Loluna ini sebenarnya dari segi positioning ya Positioning ini kita ada dinamakan mass prestige ya Mass prestige itu mass prestige Jadi dari segi harga itu kita mau coba harganya terjangkau Tapi kita kemasnya itu dengan lumayan premium ya Dengan packaging-packaging premium gitu Karena kita lihat zaman-zaman sekarang ini Ibu-ibu dan juga bapak-bapak juga yang benar-benar fresh new parents itu tuh Sangat sadar akan packaging yang bagus Loluna memiliki pasar bayi dari usia 0 hingga 3 tahun Loluna kini mampu menjual 50 ribu buah per bulan Dengan harga yang dibanderol mulai dari 20 ribu hingga 80 ribu rupiah per produk Ceruk cuan dari bisnis perawatan kulit bayi memang menjanjikan Namun perlu diingat menjual produk ini tidak semudah yang Anda bayangkan Baik Sheila dan Valdo menerapkan prinsip produk yang dipasarkan harus aman secara kesehatan Dengan lolos uji PEPOM Melalui uji dermatologis yang terakurasi baik Serta evaluasi yang berkala Agar kepercayaan konsumen terus terjaga Yudi Yudawan, Adria Wan Saputra, Septiadi Pradana, Jakarta Terima kasih telah menonton!